Musi Nyoto Pak Solekir tadi masih ada tentang teknis, mekanisme, cara mendaftarkan biar clear ya Untuk SMA, nanti SMP di Baru Pak Saifudin Silahkan Pak Terima kasih Untuk mendaftar di salah satu SMA atau mungkin SMA Maka seluruh siswa lulusan SMP wajib untuk mengambil PIN di sekolah mana saja Misalkan ingin sekolah di Semumboi Tapi ngambil PIN-nya di mulut atau SMA mulut itu juga boleh, tidak masalah Tapi nanti pada saat mendaftar ini harus disesuaikan dengan sekolah yang dituju PIN ini maksudnya ID-nya ya? Ya, ini PIN ini untuk digunakan untuk mendaftar Jadi nanti kalau sudah punya PIN, kemudian PIN itu dimasukkan ke aplikasi itu Nanti akan muncul persyaratan-persyaratan yang harus diisi oleh siswa tersebut Makanya pendaftaran itu tidak bisa diwakilkan tanpa adanya siswa itu Kalau SMA diwakilkan di salah satu operatornya sekolah Itu juga ada masalah tetapi harus ada data-data pendukung yang disiapkan, diberikan kepada operator tersebut Misalkan untuk pendaftaran lewat jalur offline Offline yang dibuka pada tanggal 30 Mei ini ditutup tanggal 4 Juni Nah ini bagi mereka yang menginginkan offline itu harus memiliki beberapa kriteria atau syarat Tidak bisa sembarangan daftar offline itu tidak bisa Karena apa? Di jalur seperti jalur prestasi Mereka harus bisa menunjukkan sertifikat yang menunjukkan dia ini menjadi juara atau berprestasi Dan nanti nomornya sertifikat itu akan muncul Setelah muncul kemudian dimasukkan ke aplikasi itu Kalau memang itu palsu akan langsung dicorek Iya, langsung dicorek oleh aplikasinya Provinsi Jawa Timur Jadi kita tidak menangani di Kabupaten Tulangdung Kabupaten Tulangdung ini hanya sebagai pelaksanaan sarana saja Jadi semua yang menentukan ini asli atau tidak nanti dari provinsi Melalui aplikasi yang sudah disiapkan tadi Makanya kami ingin memberi pemahaman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tulangdung Jangan percaya kalau ada orang yang bisa menitipkan Seorang siswa bisa masuk, dijamin masuk 100% Saya pun punya kemenangan, mau saya daftarkan ke Sembukat Ini saya masih kebingungan Kalau memang ada orang lain yang bisa berbuat seperti itu Saya malah titip pada BIO-nya ini Siapa yang bisa dititipin Saya akan titip Apapun konsumensinya, kami juga siap Jadi seperti itu Makanya jangan punya pemikiran, titip-menitip dan sebagainya Karena apa? Mereka daftarnya menggunakan PIN Aplikasi itu Kalau memang mereka tetap ngobot, silakan Itu pasti nanti dia akan nubi sendiri Makanya sebelum itu terjadi Kami ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tulangdung Silakan mendapatkan putra-putrinya Sesuai dengan nilai yang diperoleh siswa tersebut Artinya peran orang tua sangat-sangat penting dalam konteks ini ya Pak Solikin ya Dan juga dalam memilih sekolah itu juga tidak boleh meliru Karena nanti kalau keliru sudah tidak bisa dicabut lagi Kalau seorang yang menginginkan sekolah SMA Ya sudah SMA itu Tidak boleh nanti pindah ke SMA Begitu juga Yang masuk ke SMA Setelah daftar di SMA Mereka ingin cabut mau pindah ke SMA Itu juga tidak bisa Makanya sebelum mengakses Silakan mematangkan dulu pilihannya ke sekolah kemana SMA atau SMA Jadi seperti itu Tidak boleh balik pucing Tidak boleh balik pucing Kalau tahun kemarin masih bisa dipulairin Sekarang juga tidak bisa Mantap mantap Ya baik terima kasih Kita menuju ke SMP sekarang Tadi SMA Sekarang SMP Ini gak bisa SMPnya Bapak Seyfuddin Zuhri Assalamualaikum Pak Seyfuddin Waalaikumsalam Kita sudah dibuka Tadi oleh Pak Seyfuddin Tentang SMA Nah bagaimana dengan SMP ya Di Tulung Agung Apakah juga zonasinya sama dengan SMA Mungkin ada Apa Zonasi yang berbeda Silakan Terima kasih Para pendengar Setia Dimana pun berada Kami dari Dinas Pendidikan Kaitan dengan DPDB Atau penerimaan Peserta Didik baru SMP Keterkaitan dengan Sistem Zonasi Itu sebenarnya Roknya sama Yakni Pemerataan Pendidikan Tetapi dalam hal ini Yang Membedakan Adalah Praktek Di lapangannya Yang berbeda Bahwa Yang di SMA SMK Ini Ada Semacam Rayon Tetapi Kalau di SMP Tidak Tetapi tetap Pendekatannya Adalah Jarak Dari rumah Ke Sekolah Yang dituju Jadi Jarak Itu Pertimbangan Utangannya Jadi tidak Dibatasi oleh Rayon Tidak Dibatasi oleh Rayon Karena Ada Permasalahan Permasalahan Yang Terjadi Di SMP Kita Kita Ambil Contoh Di Kecamatan Tolongagung Di Kecamatan Tolongagung Total Keluaran Dari SDMI Yang ada Di Kecamatan Tolongagung Ini Sebesar 1.530 Siswa Sedangkan Daya Tampung Yang ada Di Kecamatan Tolongagung Ini 1952 Siswa Sehingga Kurang Tentunya Kalau kurang Harus Import Dari Kecamatan Lain Begitu Begitu Juga Di Kecamatan Boyolamu Ini Sangat Ekstrim Sekali Bahwa Output Dari SB MI Di Kecamatan Boyolamu 1.500 Sekian Sedangkan Daya Kampung Di SMP Yang ada Di Kecamatan Boyolamu Hanya 288 Pertanyaannya Dikemanakan Anak Sehingga Kami Dalam Bagi ini Atau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Mempertimbangkan Hal itu Maka Dicarilah Yakni Zonasi Tanpa Batas Jadi Misalnya Dari Anak SMP SMP 1 Tolongabung Kita Ambil Contoh Anak Deci Yakni Dari Kecamatan Boyolamu Ini Lebih Dekat SMP 1 Tolongabung Daripada SMP Boyolamu Maka Dia Lebih Berhak SMP Negeri 1 Tolongabung Daripada Di Boyolamu Kan begitu Memang Mas Paris Karena Adanya Lintas Kecamatan Adanya Pendaftar Dari Lintas Kecamatan Ini Yang Mengatibatkan Adanya Kepentingan Kepentingan Lain Yang Ikut Juga Sehingga Dari Di atas Kertas SMP Di Kecamatan Tolongabung Kurang Tapi Prakteknya Bisa Lebih Dan Lebih Berhak Artinya Ada Kesenjangan Antara Idealitas Dengan Realitas Idealitas Tapi Faktanya Seperti Itu Tapi Catatannya Untuk Sistem Ini Hanya Berlaku Untuk SMP SMA Negeri Kalau Swasta Tidak Masuk Jadi Masyarakat Jangan Sampai Salah Persepsi Sistem Jorasi Ini Ini Yang Untuk SMP Atau SMA Negeri Jadi Kenapa Yang Kita Atur Negeri Karena Tentunya Dalam hal ini Minat Masyarakat Terhadap Sekolah SMP Negeri Ini Cukup Tinggi Cukup Tinggi Kemudian Teknis Pendaftaran Apa Juga Seperti Yang Disampaikan Pak Masyarakat Atau Memang Ada Perubahan Untuk Tahun Ini Memang Ada Sedikit Perubahan Dari Tahun Yang Lalu Untuk Tahun Ini Sistem Jorasi Kami Yang Tahun Yang Lalu 60% Tahun Ini 70% Kita Tingkatkan 10% Ya Tambah 10% Untuk Zonasi Sedangkan Yang 30% 15% Online Dimana Online Itu Mempertimbangkan Nilai USBN Jadi Kita Juga Menghargai Anak-anak Yang Memiliki Nilai USBN Yang Mumpuni Atau Yang tinggi Kita Hargai Kemudian Juga 15% Ini Untuk Penghargaan Dari Anak-anak Yang Memiliki Prestasi Prestasi Akademik Maupun Akademik Begitu Kalau Di SMA Masing-masing Rayon Tadi Ada Stratifikasi Misalkan SMA Boyu Lango Tadi Menurut Pak Solikin Grade-nya Lebih Atas Daripada Campur Nah Kalau SMA Apakah Juga Sudah Ada Grade-nya Di Seluruh Kapol Kalau Di SMP Untuk Grade- itu Sebenarnya Dari Dinas Pendidikan Tidak Menendaki Hal Itu Tapi Masyarakat Sendiri Masih Yang Mengklasifikasi Ini Grade- ini Grade- ini Grade- rendah Begitu Jadi Grade- ini Hanya Opin Di Masyarakat Begitu Ya Favorit Itu Hanya Opin Di Masyarakat Saja Padahal Faktanya Pemerintah Ingin Menginginkan Tidak Ada Yang Lebih Tidak Ada Sekolah Favorit Juga Tidak Ada Istilah Sekolah Pinggiran Tidak Ada Sekolah Urus Tidak Sekolah Rumuh Terusnya Sama Kembali Zona Pak Apakah Ini Juga Diberlakukan Bagi Tenaga Pendidiknya Artinya Pemerataan Juga Ini Yang Sangat Profesional Potensial Tidak Mumpul Di Satu Sekolahan Begitu Atau Memang Sudah Ada Pemerataan Pak Saya Wacananya Seperti Itu Mas Baris Jadi Tidak Hanya Pemerataan Dari Sisi Siswa Saja Melainkan Pemerataan Dari Profesionalitas Gurunya Jadi Tenaga Pendidik Nanti Juga Demikian Tidak Ada Istilah Guru Yang Senior Di Burukawaan Itu Tidak Ada Jadi Harus Ada Regulasi Berapa Tahun Harus Ada Mutasi Dan Rotasi Ini Wacananya Seperti Pak Saya Fonin Tahun Kemarin Ada Pengalaman Yang Kita Tidak Ingin Terulang Lagi Di Tahun Ini Tentang Ini Agak Melenceng Sedikit Tapi Sangat Terat Dengan Peneriman Sesu Atau Peserta Jidik Baru Jual Beli Kursi Ternyata Tidak Hanya Di DPR Saja Tapi Di Sekolah Tidak Begitu Dan Ini Masuk Ranah Hukum Sampai Hari Ini Dan Apa Upaya Upaya Dari Dinas Pendidikan Untuk Mengambisi Pasar Pengalaman Ini Tidak Terulang Lagi Terima Kasih Kemarin Memang Bagi Dinas Pendidikan Untuk Pengalaman AID Mas Faris Untuk Tahun Ini Sebenarnya Dari Dinas Pendidikan Atau Kepala Dinas Pendidikan Sudah Menginstruksikan Kepada Teman-teman Panitia Maupun Kepala Sekolah Untuk Tidak Menerima Sumbangan Maupun Pengutan Apapun Terhadap Calon Peserta Didik Atau Calon Orang tua Peserta Didik Karena Sudah Jelas Di dalam Permen 14 Tahun 2018 Disebutkan Bahwa Tidak Diperkenalkan Atau Dilarang Dilarang Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Ada Sumbangan Dari Masyarakat Kecuali Kalau Sudah Diterima Kemudian Lembaga Menyampaikan Kepada Wali Murid Akan Program Program Kedepan Atau Satu Tahun Kedepan Setelah Dikurangi Dari Bantuan Dari Pemerintah Kekurangannya Bisa Dibikirkan Bersama Melalui Forum Rapat Diskusi Dan Terima kasih Pak Saya Fudin Zuri Kabinet SMP Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Turun Agung Plus Kita akan Kembali Setelah Beberapa Jena Waru Kopi Plus Malam Disiarkan Oleh Kita Streaming 2 Kemudian Juga Didukung Oleh Kron Victoria Hotel Turun Agung Anda Di Bulan Ramadan Ini Dimanjakan Dengan Paket 75.000 Rupiah Net Per Paket Saat Berbuka Di Kron Victoria Hotel Silahkan Ajar Keluarga Teman Saudara Hadir Disini Tidak Ada Batas Minimal Permesanan Hanya 75.000 Kembali Setelah Beberapa Jedat Tetap Di Waru Papi Plus Plus Wadah Aspirasi Wargoban Oleh Solusi Nyoto Los Betul Bang Terima kasih.